selamat menikmati Alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan perkuliahan full online ini pada mata kuliah tipografi Nah sebelumnya, sebelum kita panjang lebar membahas tentang materi kita kali ini ada baiknya kita perkenalan dulu ya teman-teman jadi apa yang akan disampaikan pada perkuliahan kali ini ada dua sesi yang pertama saya memperkenalkan diri biar teman-teman tahu siapa saya tahu nama, profilnya, kegiatannya biar kita semakin dekat kalau kita semua semakin dekat maka kita akan bisa saling menyayangi frekuensi kita sama materi juga bisa lebih mudah untuk diterima sesuai kata pepatah meskipun kelise tetapi memang seperti itu ya pepatah itu pasti teman-teman sudah familiar tak kenal maka tak sayang jadi kita setidaknya harus saling perkenalan dulu nah, nama saya adalah Ayub Hamdanu Udi Nurmana MS SSN MDS SSN ini singkatan dari Sarjana Seni dan MDS singkatan dari Magister Design jadi masih satu rumpun ilmu jadi saya S1 lulus dari Desai Komunikasi Visual S1 Udinus tahun angkatan tahun 2007 kemudian Magister S2 saya mulai berkuliah Magister pada tahun 2014 mulai mengajar tahun 2018 selain sebagai seorang dosen saya juga adalah seorang komikus nah, mungkin video yang akan saya putarkan ini ya, teman-teman ya akan mewakili profil agar teman-teman bisa mengenal saya ya biar kita makin dekat ya Bismillahirrahmanirrahim akan saya bukakan dulu akan saya putarkan dulu videonya semoga bisa terdengar ya saya mute dulu mungkin ya videonya ya teman-teman ya udah sih ya udah akan saya putarkan dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya minggu abang selamat menikmati 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 yaitu perkenalan jadi komikusnya udah lebih dulu ya dari tahun 2012 lebih tepatnya merintisnya dari 2018 nah 2012 sudah mulai terbiasa berkecimpung dalam industri komik jadi sudah terbiasa menerima job komik dari klien atau membuat komik bekerjasama dengan Panorbit itu sekilas perkenalan dulu jadi kompetensi saya di dunia desain komunikasi visual yang luas ini fokus saya di bidang komik dan ilustrasi sebenarnya saya juga suka animasi tapi lebih didominasi komik dan ilustrasi nah kurang lebih itu teman-teman nah bagi teman-teman yang ingin bertanya berkaitan dengan profil saya atau berkaitan dengan kompetensi ilmu saya bisa langsung bertanya jadi silahkan nanti bertanya di via whatsapp kemudian selanjutnya kita sebelum panjang lebar kita belajar tentang apa itu fungsi dan karya-karya tipografi kita wajib untuk memahami dulu apa sebenarnya tipografi itu kita wajib disitu nah jadi kita bahas dulu ya teman-teman ya pengertian dari tipografi bentar saya cek dulu ini memastikan youtube nya bisa diakses ke ini saya cek dulu ya nah grup whatsapp sudah saya sertakan di si akad jadi teman-teman bisa klik link grup whatsapp yang sudah saya buat ya teman-teman bisa kita bisa berdiskusi disana bisa bertanya yang berkaitan dengan mata kuliah atau beberapa aspek yang berkaitan dengan lingkup desain komunikasi visual ini saya wajib pastikan dulu kelancaran aksesnya ya nah jadi perlu digarisbawahi bahwa sebelum mempelajari suatu ilmu kita wajib mengetahui pengertian dari disiplin ilmu yang kita pelajari nah disini kita punya tipografi ya kita akan belajar tentang tipografi saya akan membacakan literatur dulu setelah itu kita akan bahas bersama tentang definisi atau pengertian tipografi tolong diperhatikan baik-baik ya pengertian tipografi tipografi adalah seni merancang menyusun dan mengatur tata letak huruf serta jenisnya dengan pengaturan dan penyebarannya pada ruang yang tersedia untuk menghasilkan kesan tertentu sehingga akan membantu pembaca untuk mendapatkan kenyamanan membaca semaksimal mungkin baik dari segi keterbacaan maupun estetika tipografi dilakukan dengan memilih typeface dalam kurung font atau font ya yang tepat merekayasa gaya atau stylenya sehingga kepengaturan susunan kata paragraf dan tata letaknya secara keseluruhan untuk memulainya kita harus mengetahui dulu berbagai terminologi yang terdapat pada tipografi nah ini wajib kita pahami dulu teman-teman ini saya pastikan dulu semoga streamnya lancar ya nah dalam keterangan lain ya pengertian tipografi ya yaitu jenis fungsi klasifikasi menurut para ahli dan contohnya adalah suatu kesenian dan teknik memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu guna kenyamanan membaca semaksimal mungkin dalam pengertian lain tipografi adalah suatu kesenian dan teknik memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebaran pada ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu demi kenyamanan membaca nah dari beberapa pengertian ini kita bisa menyimpulkan kata-kata kunci mengenai definisi tipografi ya kita berkali-kali mendengar dari beberapa definisi ini yang pertama adalah seni merancang atau seni menata kemudian bagaimana kita memilih dan menata font yang sesuai nah kemudian ditujukan untuk kemudian 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 dalam membaca jadi dalam tipografi ini kita sebenarnya tidak berbicara bagaimana membuat huruf karena font itu sudah amat sangat-sangat banyak tersedia nah jadi fokus dari ilmu tipografi adalah bagaimana bagaimana kita memilih dan menata font yang sudah tersedia ya ke dalam suatu media sehingga terpilih font yang sesuai ditujukan untuk kemudahan keterbacaan jadi tujuan tipografi itu agar mudah dibaca ya jadi teksnya untuk mudah dibaca mungkin dibayangkan teman-teman terlintas di pikiran kalian ya lalu tidak ada bahasa seninya ada tadi ada kata rekayasa jadi kita bisa merubah style pada font sehingga memiliki nilai seni nah ada baiknya saya ingin sedikit mundur ke belakang untuk menyamakan persepsi tentang desain ya teman-teman ya saya ingin menyamakan persepsi bersama teman-teman mengenai desain ya desain memang adalah anak dari seni rupa ya desain adalah seni perkawinan antara seni rupa dan teknologi maka lahirlah desain komunikasi visual kemudian ya jika kita bicara tentang desain desain bukan semata-mata adalah bukan semata-mata mengajarkan kita untuk menciptakan karya dengan nilai estetika atau dengan nilai keindahan atau dengan nilai-nilai semiotika bukan sebatas itu teman-teman tetapi desain adalah karya seni yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan tertentu nah kita wajib setiap mata kuliah desain setiap karya desain landasannya harus sama diciptakan karya tersebut karena ada suatu permasalahan dan karya tersebut diciptakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan tersebut contohnya kalau teman-teman sering melihat rambu-rambu di jalanan ya rambu-rambu di jalan teman-teman pasti salah satunya sering melihat tulisan P dicoret ya nah itu artinya dilarang parkir itu adalah salah satu contoh dari pengaplikasian ilmu desain bagaimana perpaduan font dan tanda slash membuat semua orang dari berbagai suku berbagai negara berbagai belahan dunia bisa memahami satu bahasa visual yang sama jadi tidak perlu ditulis kamu dilarang parkir ya tapi cukup dengan P dan slash membuat kita paham bahwa area dalam beberapa kilometernya ya adalah area dilarang parkir saat ada rambu P slash itu salah satu contoh dari pengaplikasian ilmu desain ya teman-teman ya nah ini harus kalian pahami disitu kemudian permasalahan itu datangnya dari mana ya tentu adalah dari manusia atau mungkin dari seluruh makhluk hidup yang ada ya apakah desain itu untuk binatang tertentu tentunya yang memiliki cipta rasa karsa dan kecerdasan lebih ya tetapi khususnya desain itu untuk menyelesaikan permasalahan manusia ya permasalahan manusia dan berbagai permasalahan mereka itulah fungsi dari desain jadi salah kalau misalkan seseorang mengatakan membuat karya desain hanya karena sebatas suka sebatas ingin tetapi tidak memiliki tujuan yang jelas dalam pembuatan karya jadi harus digarisbawahi jadi pengertian tipografi kurang lebih kalau kita simpulkan yaitu suatu kesenian dan teknik memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu guna kenyamanan membaca semaksimal mungkin ini bisa teman-teman pahami dan garisbawahi ya pengertian dari tipografi nah jadi kurang lebih itu definisi dari tipografi dulu karena kalau kita tidak memahami pengertiannya kita tidak tahu kita mau belajar apa ya kita akan membahas apa apapun ilmunya kita wajib terlebih dahulu memahami pengertian dari ilmu itu sebenarnya untuk apa nah kalau kita sudah paham definisinya tentu kita akan lebih mudah dalam memahami fungsi dari ilmu tersebut setelah kita memahami fungsi dari ilmu tersebut kita bisa mengaplikasikan ilmu tersebut apakah dalam pengerjaan soal atau dalam sebuah kasus apakah dalam penciptaan karya jadi kita bukan hanya sekedar tahu tapi bisa dengan mengaplikasikan ilmu yang akan atau telah kita kuasai kemudian setelah kita memahami dari berawal dari memahami definisi kita juga bisa memanfaatkan ilmu tersebut khususnya dalam penciptaan karya-karya desain apalagi teman-teman dalam perguruan tinggi ini bukan hanya dirancang bukan hanya untuk diajarkan untuk bisa menciptakan karya tapi kalian juga dilatih untuk berpikir secara konstruktif sehingga kalian bukan hanya menjadi para akademis yang mampu menciptakan karya tetapi mampu dan ahli dalam menyusun penelitian ilmiah berkaitan dengan karya-karya desain jadi berawal dari definisi fungsi dan aplikasi dari suatu ilmu teman-teman bukan hanya bisa menciptakan karya tetapi terlatih berpikir konstruktif agar kalian bisa menciptakan sebuah penelitian ilmiah karena segala sesuatu yang ada di dunia itu antara dunia praktis dan dunia teori harus saling berkesinambungan saling melengkapi kalau suatu karya tidak ada konsep ilmiahnya tidak ada alasan yang jelas dari tercipta karya tersebut baik secara alisan atau tertulis dalam bentuk penelitian maka karya itu belum memiliki kredibilitas atau belum bisa dipercaya tetapi kalau misalkan karya tersebut memiliki alasan yang terstruktur tulisannya konsepnya jadi akan lebih kredibel lagi lebih terpercaya lagi karya tersebut jadi itulah tujuan kita belajar tipografi jadi kita belajar pengertiannya dulu teman-teman nah ini semoga teman-teman bisa memahami ya disini ya semoga bisa apa namanya lancar ya videonya ya disini saya juga berusaha menggunakan akses yang terbaik disini silahkan absen dengan cara yang terbaik insyaallah hasilnya juga akan baik ya karena kebaikan pasti akan menghasilkan suatu kebaikan juga apa yang kita tanam berupa kebaikan pasti akan tumbuh berupa kebaikan juga kita menanam kebaikan kita akan memanen kebaikan juga ya jadi silahkan absen dengan cara yang terbaik nah mungkin karena kelas online ya jadi kita komunikasinya satu arah dulu mungkin ada pertanyaan selebihnya bisa kalian sampaikan pada grup whatsapp yang sudah saya siapkan di siakat ini ada salah ketik harusnya tipografi tipografi nah ini ya teman-teman ya sudah kita siapkan nah berawal dari definisi ke depan kita akan membahas beberapa subab ya sebagai gambaran teman-teman ya nah ke depan kita juga akan mempelajari sejarah tipografi bagaimana tipografi itu lahir kemudian bagaimana tipografi menurut para ahli kemudian bagaimana tipografi itu memiliki jenis tipografi atau jenis huruf kemudian kemudian kita juga akan belajar mengenai fungsi kejelasan dan klasifikasi ini buat gambaran teman-teman kemudian pengaplikasian ilmu tipografi pada media apa saja teman-teman juga saya ajak untuk bereksplorasi jadi bukan mencari ilmu dari lingkup akademis saja tetapi saya wajibkan teman-teman untuk bisa mendapatkan informasi dari orang-orang yang benar-benar sudah ahli dalam bidang tipografi jadi jangan merasa puas kalau belajar di bangku perkuliahan tapi kalian juga harus belajar di luar perkuliahan seperti yang saya sampaikan tadi antara ilmu praktis dan ilmu akademis itu berkesinambungan harus saling melengkapi jangan merasa puas saja dengan ilmu akademis itu ya kemudian kita ada tugas nanti temannya mungkin itu dulu teman-teman oke mungkin itu yang ingin saya sampaikan ya nah semoga ilmu kali ini bisa bermanfaat ya berkah semuanya buat teman-teman sekalian karena tipografi tipografi ini adalah mata kuliah yang sangat penting yang menjadi basic untuk terciptanya karya-karya desain kalian karena semua karya desain ya diantaranya mungkin fotografi komik ilustrasi animasi film pasti akan melibatkan teks dan penataan teks pada karya desain memang diwajibkan mengaplikasikan ilmu tipografi jadi gak boleh asal-asalan jangan sampai kalian memilih font tetapi memilih menjadi beda makna depannya jadi kalian harus wajib menguasai ilmu tipografi ini dengan baik ya mungkin cukup hari ini dari saya untuk pertemuan pertama kita sudah kenalan insyaallah semoga ke depan lancar kegiatan belajar mengajar kita dan hari ini kita juga sudah selesai membahas definisi yang diharapkan menjadi fondasi dalam memahami segala hal mengenai ilmu tipografi semoga berkah ilmunya teman-teman yang paling pentingnya adalah mengejar keberkahan ilmu karena ilmu yang tidak berkah bisa membuat membuat orang menciptakan suatu kesalahan seperti halnya para koruptor mereka orang-orang yang pintar tetapi tidak berkah ilmunya jangan sampai kita salahnya oleh karena itu dari awal setiap belajar kita harus meniatkan belajar untuk mendapatkan keberkahan ilmu agar kita bermanfaat buat orang lain buat agama masyarakat bangsa atau bahkan bermanfaat untuk dunia ini ya baik itu aja teman-teman sehat buat kita semuanya semoga teman-teman selalu ada dalam perlindungan nantikan perkuliahan di pertemuan selanjutnya akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati